Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik dan tentu juga cukup luar biasa Alhamdulillah Gus Jami Ahmad Jauhari memberikan sebuah respon atau memberikan sebuah statement yang saya rasa cukup mengejutkan soal ungkapan Gus Fahrul kalau tidak salah Gus Fahrul Razih yang kemarin tentu kita tahu yang telah melaksanakan live dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Baltani dan ini merupakan sebuah video yang saya rasa perlu untuk kita ketahui bersama penting untuk kita pahami dari ungkapan beliau yang saya rasa cukup menarik jadi beliau akan Gus Jami Ahmad Jauhari ini akan memberikan sebuah statement yang cukup menarik terhadap apa yang telah diungkapkan atau terhadap apa yang telah beliau ketahui soal ungkapan Gus Fahrul Razih nah itu ya kalau tidak salah ya biar kita langsung bisa menyimaknya seperti apa lengkapnya seperti apa bagaimana mari kita simak mari kita pahami tapi seperti biasa kita intro terlebih dahulu ya kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Al-Fakir Jami Ahmad Jauhari saya berdomisili di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur saya asli putra daerah Pasuruan dan berangkat dari keluarga santri santri NO kebetulan saya ini lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah kental dengan KNO-annya bukan hanya kental tapi keluarga saya ini memiliki cikal bakal dan historical yang ada keterkaitannya dengan Nahdol Terulama mulai dari keluarga pesantren Jakaan keluarga pesantren Paman Sari ini artinya dari dua background keluarga ini Nahdol Ulama lahir daripada rahim pesantren Jakaan salah satunya kenapa? karena Sheikh Hana Khalil bin Abdul Latif Al-Banggalani beliau itu pernah nyantri di Jakaan kurang lebih 7 tahun beliau pelabur ilmi nyantri di pesantren Jakaan kepada Khatratus Sheikh Kiai Asyik bin Abdul Latif dan juga beliau nyantri kepada Khatratus Sheikh Kiai Idris bin Mahali Jakaan menyenangkan sampai di Canggaan itu generasi yang keberapa berapa ya Canggaan itu adalah Bani Lawo Ejo Mbah Lawo Ejo menurut orang Bangil Mbah Lawo Ejo beliau memiliki nama asli itu Jalaluddin Jalaluddin Cuman ketika beliau hijrah dari Mataram ke Daerang Bangil beliau merubah namanya dengan nama Abdul Kotil Kenapa dikatakan Lawo Ejo karena secara histori Mbah Lawo Ejo itu kalau sholat kepalanya itu di bawah seperti kelalawang Jadi Lawo Ejo mempunyai anak Sayyidin Sayyidin mempunyai anak Abdul Latif Abdul Latif mempunyai anak Asyik Wakila Idris mempunyai anak Mbah Nyai Aisyah Mbah Nyai Aisyah mempunyai anak Mbah Yai Syamsuddin Mbah Yai Syamsuddin mempunyai anak Mbah Yai Abdus Syakur Mbah Yai Abdus Syakur mempunyai anak Nyai Khalifah kemudian ke saya hubungan kekeluargaan pesantren Janganan dengan pesantren Taman Sari Pasurwan Wonorjo Pasurwan dengan pesantren-pesantren di wilayah Jawa Timur khususnya ini semuanya ada ikatan dan ketersambungan baik irtibat sanat ilmu ataupun irtibat sanat dam atau silsilah nasab jangan ini keluarga besar daripada Bani Lowejo keluarga besar daripada keluarga Bani Sulaiman termasuk juga Bani Ahmad Mujuran jadi di kawasan Jawa Timur ini yang terikat dan terjalin hubungan kekeluargaan dengan jangkaan adalah satu Sidogiri Taman Sari terus Genggong terus pesantren Sukorjo Mujuran pesantren Siwaran Panji terus pesantren Syekhwana Kholil Bangkalan dan mungkin di setiap pondok pesantren di Jawa Timur ini mempunyai tali ikatan irtibat baik sanat ilmu ataupun sanat nasab ada ketersambungan satu dengan pesantren yang lain seperti itu kurang lebih urutannya nyenengan dengan Sidogiri lebih dekatnya ke Taman Sari Taman dan Cangkaan kalau dengan Sidogirinya ini di mana posisinya sesama Bani Sulaiman saya ambil contoh pendiri Sidogiri yang paling eksis ini adalah Mbah Nur Hasan Mbah Nur Hasan Mbah Nur Hasan bin Nur Khotim Mbah Nur Khotim ini Insya Allah kalau tidak salah itu bin Abdullah Abdullah bin Asrur Asrur ini adalah cucunya daripada Mbah Sulaiman Majuagung jadi urut-urutannya kalau dari Mbah Sulaiman kepada Mbah Nur Hasan Sepuh ini kurang lebih ada lima generasi Sama halnya dengan Cangkaan Jangan ke Sulaiman Sulaiman mempunyai anak Ali Akbar Ali Akbar mempunyai anak Iskandar Iskandar mempunyai anak Mbah Nyai Sa'diyah yang diperistri oleh Mbah Lawi Jum Mbah Jalaluddin Sulaiman Sulaiman Ali Akbar Iskandar Sa'diyah empat berarti kali ini Mbah Mbah Jerman Baka Mbah Abdul Rahman Baka Japanan Japanan Arjasari ini istrinya kan Tengg saya Tandak Akbar Mbah Lepas Mbah Jerman Organisasi PWI Begini Visi misi PWI Adanya PWI dibentuk ini dikarenakan ada satu polemik atau kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun kurang lebih yang sangat masif adalah 2004 sampai 2021 polemik dengan Habaib ya salah satunya oklum oklum daripada Habaib 2004 itu mulai eksistensinya dari klan Ba'alawi Habaib ini sangat luar biasa sangat masif 2004 sampai 2021 kemarin sebelum 2004 eksistensinya Habaib ini tidak terlalu masif artinya terlalu banyak peristiwa yang bisa dilihat secara publik banyak oklum oklum daripada Habaib yang melakukan perilaku yang sifatnya rasis bertolak belakang dengan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah terus terjadi apa apa namanya itu mendiskreditkan kepada orang lain entah itu kiai entah itu kus entah itu lora entah itu tuba kus ataupun orang awam pada umumnya dan ini bisa dilihat track recordnya rekam jejaknya dari Sampang sampai Merauke ini yang menjadi motivasi adanya dan dibentuknya PWB PWI ini dibentuk tujuannya untuk merawat dan melestarikan ajaran ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang kedua dibentuknya PWI ini tujuannya untuk merawat dan melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang sudah ditanam secara mengakar oleh leluhur kita yakni wali songo terus bagaimana pola pandang PWI kepada para habaim PWI ini adalah organisasi yang dibentuk dengan ADART ada aturan dasar dan aturan pemah tangga jelas dan berbadan hukum sama persis seperti Nahdottul Ulama kalau di NO PWI-nya adalah NO-nya Laskar Sabirilah adalah GP Ansor dan Banselnya pola pandang PWI terhadap habaib seperti apa ya tidak seperti apa-apa habaib adalah ikhwanuna saudara kita seakidah sesama anak bangsa di dalam Nahdottul Ulama ada prinsip tiga uhuah uhuah waponia persaudaraan sesama anak bangsa uhuah islamia saudara sesama agama uhuah basyariah persaudaraan sesama manusia di PWI sama persis kama anah dottul ulama memandang habaib seperti apa ya sesama saudara muslim sesama saudara sebangsa setanah air sesama saudara manusianya sesama manusianya ciptaan Tuhan akan tetapi ketika di lapangan ini ditemukan dari oknum oknum habaib satu contoh yang melakukan persekusi oknum ya jangan disalah artikan oknum bukan semua balawi oknum oknumnya satu dua tiga orang yang melakukan persekusi terhadap orang lain atau oknum yang dengan sengaja merubah atau menyampaikan sejarah tentang nahdottul ulama menyampaikan sejarah tentang wali songo menyampaikan sejarah histori tentang nusantara tanpa adanya dilakukan penelitian dan pengkajian yang sehingga dengan penyampaiannya tersebut jauh daripada realita dan fakta bagaimana sejarah di nusantara ini ini yang harus diluruskan bukan bukan PWI ini membenci dan tidak boleh dianggapkan dihukum membenci PWI meluruskan sesuatu yang bengkok membenarkan sesuatu yang salah ini yang harus diluruskan sebenarnya bukan oknum habib-habib saja siapapun yang melakukan penyelewengan sejarah pengkaburan sejarah dan menutup nutupi keaslian sejarah tersebut maka PWI sesuai ADART berwajiban melakukan usaha secara terukur dan terarah untuk meluruskan sejarah yang dibengkokkan tadi untuk membenarkan sejarah yang sesuai fakta kebetulan selama ini yang ditemukan di lapangan yang melakukan pengkaburan sejarah 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 yang tidak sesuai dengan fakta sejarah selama terbentuknya PWI di Provinsi Jawa Timur kurang lebih 6 bulan kami dalam tanda kutip PWI Jawa Timur ini sudah melakukan pembenahan dan pelurusan sejarah yang selama ini tidak sesuai dengan sejarah yang ada di Jawa Timur contoh PWI Jawa Timur melakukan penelusuran dan validasi terhadap komplek wisata religi Mbah Sunan Ampen Maulana Maktum Ibrahim ini tupat PWI bekerja sama dengan BPK 11 Seraulat beserta yayasan museum Sunan Bonang Tuban dan Alhamdulillah PWI mendapat dukungan dan sambutan daripada keluarga besar yayasan Sunan Bonang di Tuban beserta pemerintah daerah Tuban dalam tanda kutip adalah Bupati Tuban dan ini progresnya sudah 50% dalam proses validasi terus yang kedua Insya Allah nanti arahnya kepada pembenahan pengurus yayasan komplek makam Sunan Bonang itu yang pertama terus yang kedua adalah PWI sudah berhasil diberikan pertolongan oleh Allah membenahi dan meluruskan tentang nasab dan pamflet nama di area makam Marta Gesa yaitu kakeknya Syed Ja'far Sotik khalifah Hussein yang awal sebelum PWI benarkan itu Khalifah Hussein Al-Yamani dinisipatkan kepada Al-Yaman padahal di dalam makhutot dan manuskrip manuskrip di Jawa Timur ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yaman bukan diartikan dan jangan disalah artikan PWI ini tidak suka tidak senang keberdayaman tidak faktanya memang Khalifah Hussein ini murni adalah utusan daripada Syed Raden Rahmatullah Masunan Ampel seperti itu yang ketiga kemarin bulan Ramadan PWI ini bersama beberapa masyayah Kiai dan para Lora di Madura PWI Jatim bekerjasama dengan PWI Madura Raya dengan izin dan instruksi daripada Kiai Lora Imam Bukhari ini melakukan investigasi dan meluruskan di komplek makam Bujubira Syed Abdurrahman dari Syed Hussein Banyu Sangka Bujujiman sudah kami lakukan dan insyaallah dalam waktu dekat ini apa papan nama akan kami ganti ini lagi proses insyaallah sudah jadi itu salah satu bentuk konkret yang sudah PWI lakukan nanti akan terus dilakukan di beberapa makam-makam itu kan nama-namanya itu kan nano banyak yang balawi ya tentunya karena memang salah satu program PWI ini mempunyai program melalui rapat kerja per 5 tahun salah satunya adalah meluruskan sejarah meluruskan sejarah dan nasab leluhur di Nusantara ya tidak apa-apa om namanya Gus Fahdur bul'ala zamzam batu'orof biar tersorot dan tiral saja dan memang karakternya beliau seperti itu sebenarnya kenapa harus adalah sekarang sabi lillah tentunya Gus Fahdur sendiri bisa melihat dan menilai terhadap beberapa fakta terjadinya persekusi-persekusi yang dilakukan oleh dalam kata kutip oknum-oknum habaib beserta oknum muhidinnya persekusi-persekusi tersebut telah terjadi di beberapa titik dan tempat yang menjadi korban adalah ada yang kiai ada yang kebagus ada yang orang biasa berbagai macam kan makanya untuk mengimbangi gerakan yang begitu masifnya gerakan anarkis anarkisme premanisme dibengkos agama dibentuklah untuk mengimbangi bukan untuk berperang tidak tapi untuk membandangi dan meminimalisir gerakan premanisme tersebut negara ini negara hukum negara hukum ada aturan negara ada aparat keamanan Polri TNI jadi tidak boleh siapapun yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan tindakan-tindakan anarkis tindakan-tindakan premanisme ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia kan makanya laskar sabidillah ini dibentuk untuk meminimalisir gerakan-gerakan premanisme tersebut pandangan saya terhadap habaib saya menganggap habaib itu adalah WNI warga negara Indonesia sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya akan tetapi terhadap oknum-oknum habaib yang melakukan tindakan dan perilaku yang kurang elok dipandang mata perilaku yang kurang baik kita harus bisa memberikan edukasi dan memberikan nasihat kepada oknum tersebut walaupun banyak yang mengatakan itu kan oknum iya memang oknum tapi oknum kok banyak kan seperti itu oknum kok banyak oknum kok masif oknum kok continue sampai mungkin merata dari Sabang sampai Marokyo artinya memang harus ada pembenahan diri saling muhasabah saling muhasabah saling mengingatkan memberikan nasihat seperti itu terhadap habaib-habaib yang baik mungkin jumlahnya lebih banyak daripada oknum-oknum yang melakukan perilaku yang kurang baik perkataan yang kurang baik ya kita harus menyikapi saling menghormati terhadap habaib-habaib yang lain terutama habaib-habaib yang soleh habaib-habaib yang alim mempunyai ilmu wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakan seperti itu jangan dipukul rata urusan urusan apa namanya kajian ilmiah tentang habaib PWI tidak ada kaitannya dengan hal itu seperti itu PWI fokus kepada meluruskan sejarah dan nasab leluhur nusantara yakni wariswa mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan bermanfaat jadi kurang lebih seperti itu cukup luar biasa dan tentu juga cukup menarik dari apa yang telah dia ujelaskan dan narasi yang telah dia ungkapkan saya rasa penting untuk kita ketahui bersama artinya ungkapan beliau lebih tepatnya dan ketika dia menyampaikan narasi ini saya ulang lagi tentunya Gus Wahrul sendiri bisa melihat dan menilai terhadap beberapa fakta terjadinya persekusi-persekusi yang dilakukan oleh dalam kata kutip okum-okum habaib beserta okum-muhibinnya persekusi-persekusi tersebut telah terjadi di beberapa itik dan tempat yang menjadi korban adalah ada yang kiai ada yang kebagus ada yang orang biasa bermacam-macam makanya untuk mengimbangi gerakan yang begitu masifnya gerakan anarkis anarkisme premanisme dibengkosakam dibentuklah untuk mengimbangi bukan untuk berperang tidak tapi untuk membandangi dan meminimalisir gerakan premanisme tersebut gerakan gerakan premanisme kalau tidak salah itulah yang telah sampaikan saya rasa penjelasan yang telah sampaikan ini merupakan sebuah ungkapan yang penting untuk diketahui perlu untuk disadari oleh teman-teman juga tentunya ya artinya menangani persekusi-persekusi ini ya memang adanya ya mesti perlu diimbangi ya diimbangi biar bisa apa namanya ya adanya itu bisa menurun dan adanya persekusi itu ya bahkan tidak ada seperti itu dan itu saya rasa itu merupakan sebuah hal yang cukup bermanfaat ya adanya raskar sebililah ini jadi teman-teman mesti memahami dari sini dan ketika seperti itu ya insyaallah ya kita tidak akan menyangka hal-hal yang tidak baik terhadap adanya raskar sebililah ini itu ya dan mungkin itu saja kurang lebihnya apabila ada keliruan kesalahpahaman dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan saya pemilik channel Atta Fissel mohon maaf sebesar-besarnya baik itu kesalahan di dalam pembicaraan pemahaman ataupun langkah tingkah seperti itu jadi Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya atau kesalahan sebuah informasi seperti itu ya selalu saya katakan seperti itu ya itu saja akhirul kawul ini dan surat terimakasih semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa